Mayat pria ditemukan terbujur kaku beralaskan kardus di lokasi jasa penjahit pakaian pada Jumat 2 Juli 2021 pagi. Penemuan mayat itu kontan membuat warga di pasar geger. Diketahui mayat pria berusia 77 tahun itu bernama Usman. Kapolsek Pasar Jambi AKP Prastio mengatakan pihaknya menerima laporan warga adanya penemuan mayat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan saksi, korban sebelumnya sakit dan sudah terlihat sejak tadi malam sebelum ditemukan tewas. Prastio juga mengatakan bahwa korban merupakan penjaga malam di lokasi tempat ia ditemukan tewas. Sementara itu pihak keluarganya yang datang ke lokasi kemudian membawa jenazah korban. Dia mengatakan pihak keluarga Usman tidak meminta dilakukan otopsi. Pihak keluarga pun membawa jenazah pria itu ke daerah Talang Banjar, Kota Jambi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.